Marfu A, 46 tahun, warga desa Sugiwaras, Kecamatan Soekarami, Palembang, menunjukkan ternak lebah klanceng yang sejak 2020 dilakukannya bersama ibu-ibu lain di RW2. Selain ternak lebah, ia juga memiliki greenhouse yang ditanami daun min dan bunga telang. Dari lebah yang diambil madunya dan bunga telang, Marfu A dan ibu rumah tangga lain di desa ini membuat berbagai olahan makanan, dan yang paling diminati adalah minuman bunga telang yang rutin diproduksi. Minuman bunga telang memiliki khasiat untuk kesehatan tubuh yang dibuat secara sederhana dari kelompok ibu-ibu tersebut. Berbahan bunga telang dan rempah serta jeruk nipis yang disatukan dengan air hangat. Minuman ini kemudian dikemas dan bisa dinikmati hangat atau dingin. Ya karena saya hobi juga bertanaman, hobi juga masak, yaudah sekalian belajar main pinter. Terus menghasilkan ya? Ya, yang pasti ya menghasilkan ya ilmu, ya untuk cacan-cacan anak wongong. Sebelumnya, desa ini dikenal sebagai lokasi tambang galian C untuk pembuatan batu bata. Tak sedikit lubang dari tambang ini setelah ditinggal menjadi terbengkalai, bahkan saat hujan berisi air, dan pernah jatuh korban dari anak-anak yang tenggelam saat bermain di lokasi bekas tambang. Warga yang mayoritas pekerjanya buruh kemudian bergerak bersama mengubah bekas tambang menjadi lebih hijau. Selain yang dilakukan kelompok ibu-ibu, remaja desa kemudian membuat kolam ikan dan bertani di bekas galian tambang. Salah satu lahan tambang yang berhasil dimanfaatkan pemuda tani desa ini berada di RW2 dengan luasan 1 hektare lebih, yang dibuat budidaya berbagai ikan air tawar dan menanam berbagai sayuran dan buah. Dari awal 2020 itu nanam jagung, akhir awal 2021 itu mulai membuat kelompok ikan kami. Hasilnya dulu kami bagi hasil, modal sudah kembali kita bagi hasil. Transformasi desa Sugiwaras menunjukkan masyarakat dapat berkolaborasi untuk memanfaatkan potensi lokal dalam mengubah kondisi lingkungan dan ekonomi mereka. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.